Penyidikan kasus korupsi pengadaan alat UPS terus berlanjut pasca penggeledahan ruangan pimpinan DPR DKI Jakarta oleh Baris Krim Polri. Polri mengamankan sejumlah barang elektronik dan dokumen dalam penggeledahan itu. Baris Krim Polri melanjutkan penyidikan terkait korupsi pengadaan alat Uninterruptable Power Supply atau UPS setelah menggeledah ruang pimpinan DPR DKI Jakarta Kamis kemarin. Namun, Polri belum dapat memberi keterangan terkait alasan penggeledahan karena masih dalam tahap penyidikan. Tentang siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa yang terkait tentunya saya mohon maaf gak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman karena ini bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung jangan sampai nanti menimbulkan opini-opini yang belum dapat dipastikan permasalahan yang terjadi sebenarnya. Kamis siang, penyidik Baris Krim Polri menggeledah ruang kerja ketua DPR DKI Jakarta Satra Prasetyo Edi Marsudi dan ruang wakil ketua DPRD Verial Sofyan. Penggeledahan ini terkait korupsi pengadaan UPS pada APBD Perubahan 2014. Saat itu, Verial Sofyan menjabat sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Usai penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang, yaitu 3 unit komputer, 2 kompak disk atau CD, serta sejumlah dokumen terkait RAPBD 2014, kegiatan Komisi E tahun 2014, dan data pengadaan UPS tahun 2014. Terkait penggeledahan di ruangannya, Prasetyo mengaku tidak menggunakan komputer yang disita baris krim. Dia mengklaim komputer itu kerap digunakan verial semasa menjabat ketua DPRD DKI Jakarta. Masalah komputer itu saya nggak tahu, karena saya bukan pengguna aktif daripada komputer, ya mau disita oleh baris krim, dan kebetulan juga minta tambahan berkas atau gimana, kebetulan saya juga punya, saya jelaskan kepada dia, silahkan diperiksa oleh baris krim untuk penanganan masalah UPS yang sedang berlangsung di baris krim. Dalam perkara ini, baris krim telah menetapkan tersangka mantan Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Menengah, Jakarta Barat, Alex Usman. Ia telah disidang di pengadilan tindak pidana korupsi. Alex didakwa korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah. Kerugian akibat kasus ini diperkirakan mencapai 81 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.